Intro Hai viewers, kali ini Indofis akan membahas tentang habitat cacing sutra Nah buat kalian yang pengen tau atau pernah salah bawa tentang habitat cacing sutra Yuk kita simak videonya berikut ini Intro Cacing sutra pada umumnya tersebar di daerah tropis Habitat utamanya adalah di dalam lumpur sunai Biasanya ada di sungai-sungai kecil yang dangkal dan bawahnya atau dasarnya adalah lumpur Atau biasanya sering juga dikembang di selokan-selokan Nah ini adalah salah satu gambar atau foto tentang habitat cacing sutra Ini adalah sungai yang dangkal dan dasarnya adalah lumpur Juga menjadi tempat yang mengaginkan biaya nyaman bagi di kacing sutra tersebut Sungai ini juga merupakan habitat cacing sutra Biasanya digambar bahwa sungai kecil tersebut memiliki dakar lumpur yang terang kebal Di alam cacing ini lebih banyak dikemui bergerombol di saluran air yang mengandung banyak bahan organik Dengan aliran air yang tidak terlalu terang Nah makanya cocok dengan sungai-sungai kecil atau selepas-selepas Aliran air yang tidak terlalu terang Ini adalah gambar dari gerombolan cacing sutra yang membentuk seperti rambut berwarna merah Di alam cacing sutra akan membenampkan kepalanya dalam lumpur untuk mencari makan Dan menyempurnikan ekornya di atas permukaan tanah atau lumpur untuk bernampun Terima kasih telah menonton!